Allah bersumpah dalam surat Al-Fazr Demi fajar waktu subuh Kemudian dalam surat Al-Falak Allah mengingatkan Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh Ada apa dibalik waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata benar Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin Jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita Dan mengambil paksa semua barang, emas, dan semua perhiasan di gondolnya Uang kes puluhan juta ditilupnya Laptop yang berisi data-data penting Anda juga diembatnya Mobil yang belum lunas juga digasaknya Bagaimana rasa pedih hati kita menerima kenyataan ini? Ketahuilah bahwa waktu subuh lebih kejam dari perampok itu Karena jika kita tertindas sang waktu subuh sampai melalaikan sholat fajar Maka kita akan menderita kerugian lebih besar dari sekedar laptop dan mobil Kita kehilangan dunia dan segala isinya Rasulullah SAW bersabda Dua rokaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya Hadis riwayat muslim Waktu subuh juga lebih menyengsarakan dari sekedar kemiskinan dunia Karena bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh Hingga mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid Maka hakikatnya Mereka lah orang-orang miskin sejati Yang hanya mendapatkan upah 1 per 150 atau 0,7 persen saja pahala sholatnya Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah Maka ia bagaikan sholat semalam suntuk Hadis riwayat muslim Kita bisa bayangkan sholat semalam suntuk berarti sholat yang dikerjakan Mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar Benar-benar fantastis Sama dengan sholat selama 10 jam Atau kurang lebih 150 kali sholat Betapa agung keutamaan sholat subuh berjamaah ini Betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh Orang-orang yang mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin Mengapa demikian? Taukah kita bahwa Nabi menyetarakan dengan orang munafik Bagi yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik Kecuali melaksanakan sholat isha dan sholat subuh Sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya Miscaya mereka bakal mendatanginya ke masjid Sholat berjamaah sekalipun harus berjalan merangkat-rangkat Hadis riwayat bukori muslim Orang yang tergerus waktu subuh hingga tak mampu mendatangi masjid Untuk sholat berjamaah adalah orang yang dalam keadaan bahaya Karena disetarakan dengan orang munafik Padahal ancaman bagi orang munafik adalah neraka jahannam Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik Dan orang-orang kafir di dalam jahannam Quran Surat An-Nisa 140 Bukankah jahannam lebih berbahaya dari sekedar kobaran api yang disiram bensin? Nah, agar tidak merasakan tindasan waktu subuh yang lebih kejam dari perampokan Agar tidak terkena gilasan waktu subuh yang lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan Dan agar tidak tertelan gerusan waktu subuh yang lebih berbahaya dari kobaran api Maka Allah berfirman Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh Quran Surat Al-Falat 1 Yaitu dengan memanfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya Maka lakukan sholat sunnah dan sholat berjamaah di masjid Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!